Tabrakan maut terjadi di jalan baru Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Senin Subuh 20 Februari. Bus Mayasari Bakti jurusan Kampung Rambutan, Polaris Tanggerang, menabrak 2 taksi, 2 motor, dan 4 warung. Akibat peristiwa ini, pengendara motor Mustafa 30 tahun tewas seketika. Kepada petugas Satwil Lantas Polaris, Jakarta Timur, Supir Bus Mayasari Bakti, Supriyadi, 35 tahun mengatakan, saat mengemudikan bus, dirinya masih dalam keadaan mengantuk. Begitu berada di jalan baru, Kampung Rambutan tiba-tiba bus oleng dan langsung menabrak 2 taksi yang sedang mangkal. Tidak itu saja, Supriyadi yang panik makin tidak bisa mengendalikan kendaraannya, sehingga menabrak 2 motor dan 4 warung di tepi jalan. Bahkan, sepeda motor yang dikendari Mustafa terseret sejauh 500 meter. Bus baru berhenti dekat gerbang SPBU. Tabrakan maut ini mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi kejadian macet total. Korban yang luka-luka dilarikan ke rumah sakit Polri Kramatjati, Jakarta Timur, termasuk jenazah Mustafa, lelaki asil Tasik Malaya, Jawa Barat. Sementara Supriyadi, pengemudi bus ditahan di Laka Lantas, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, Wartonur Alam, Postkota TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.